Saya mau tanya sama kamu ya, kamu kan sudah menjadi artis cukup lama ya, dari tahun 72? Sepuluh tahun lebih lah, 72. Gue masih embryo, dari sepuluh tahun. Oh, Abi berapa lama? Abi berapa tahun? Lu jadi artis baru sepuluh tahun, Ma? Ya, berapa tahun? Lu baru sepuluh tahun? Iya. Yang baru seminggu aja udah bertingkah banget. Nah, itu dia yang mau kita bawa sekarang. Apakah memang untuk menjadi artis di Indonesia saat ini harus punya strategi? Harus punya trik, intrik, kontroversi, settingan ini, ini, ini. Ataukah hanya sekedar bermodalkan nyali, angkat telepon, maki-maki, atau misalnya membuat kegaduhan. Bisa viral dan mendapatkan tempat di mana-mana. Balik lagi, hidup itu pilihan. Jadi artis, sensasi, atau prestasi? Kita bahas di Pro-Contra. Yeay! Temanya pagi hari ini. Iya, Pro-Contra. Pro-Contra. Apa? Satis. 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 Perlu atau enggak gitu? Untuk menjadi terkenal. Iya. Oh iyalah. Gue kubu pro. Gue kubu pro. Gue kubu pro. Gue enggak ada konten lain selain membahas keluarga kita sendiri. Iya. Enggak sabar. Bukan kita yang mau dibahas. Bukan. Sampai lihat aja. Dan untuk menunggu pembahasan kita kali ini, sudah kita hadirkan salah satu artis yang juga selalu gaduh, gaduh, gaduh. Itu heboh, heboh, heboh dari kemunculannya. Perlu dengan kontroversi. Sambut sama-sama ini dia. Lucinta Luna. Dan ini sekarang kita mau ngebahasin dia nih, Kak. Iya. Mau ngebahas Lucinta Luna. Dan gue orang kubu yang pro dengan Lucinta Luna. Iya, iya, kita gimana, Fik? Tunjukin nih, Fik. Iya, 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 iya. Oke. Oke. Enggak, begini, yang gini, gini, gini. Yang begitu, yang berdua sama Kalina. Yang gini, gini. Udah gak boleh. Kita lihat dulu nih ya. Untuk kalian komentari. Ini ada artikel. Bikin netizen gerah kehidupan lima selebriti ini dianggap drama dan settingan. Salah satunya disitu dilihat ada foto Lucinta Luna ketika maternity photoshoot ya. Foto kehamilan ya. Hei. Eh, kok udah kehamil? Ini mana? Makanya anda sedang isi. Mana anak anda? Mana anak anda? lacked? Talu dikkumpah tuh sebdara. Iniued 종 betul sementara. Nah kakak kulitnya. Hame panel ya. Hame panel ya sayang. Hamil. Lepada dalam hatiku, hal itu dalam kapal dalam hatiku. Lucu-lupuan ya. Boat lucu-lupuan. Nah praktika mau ambil beneran kan kak. Kakak ngehamil beneran kan. Percaya nggak aku hamil? Makanya aku mau nanya. Ya nggak bisa lah. Wah Caoil ya. Ayo kalau ngehamil? Eyah, nggak boleh dong menyimpulkan sipiak. ini belum dimulai kita menurut kalian tim pro dan tim kontra penting gak sih di dunia industri ini ya di hiburan ya artis itu perlu settingan buat menjaga eksistensi baik kita mulai dari pihak yang kontra terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya remsi Oke artis perlu settingan atau tidak ya Oke kalau zaman dulu betul-betul artis itu untuk menjadi seorang artis pertama susah ya lu ingin menjadi seorang artis harus mempunyai karya ya bukan sensasi dan kualitas acting atau apa itu menjadi utama tapi saya juga nggak bisa duduk mata semakin ke sini era digital semakin banyak kalau mau settingan silahkan tapi settingan yang bisa memberikan value yang positif untuk para pemirsa yang positif untuk para netizen tapi juga harus tahu kalau settingan itu adalah satu sebuah karya bener gak sih karya apa karya setingan oke tahan dulu dari pihak yang pro kita boleh berikan kesempatan kenapa menurut anda artis perlu settingan gini hidup itu dulu dengan sekarang peradabannya berbeda setuju kita bukan pengen itu tapi peradaban yang mengajarkan itu oke peradaban itu boleh berbeda tapi manusianya tidak berubah bener jangan ngomong dulu dong kita kan lebih jatuh kita ngomong nggak bisa nggak bisa tetap aja tetap aja yang namanya kita punya kualitas itu pasti akan dilihat orang dan kita perjalanannya pasti akan panjang beda dengan yang instan selamat menikmati